Halo Sobat Hino, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Egy ya, tentunya masih di podcast Halo Hino On Air. Dan yang sudah Sobat Hino ketahui sebelumnya nih, kita habis ada launching unit, yaitu Hino 500 kemarin, yang sudah Sobat Hino saksikan kan di Instagram, Facebook, dan Twitter kita. Nah, kita udah bareng sama PIC-nya nih, yang udah mendalami banget nih Hino 500 ini. Nah, kita sudah bareng, Mas Tovan, halo Mas Tovan, apa kabar? Halo Magia, apa kabar juga? Alhamdulillah, saya baik Mas. Lagi sibuk apa sekarang? Sekarang lagi sibuk, studi terus tentang model-model kita, kita coba terus improve, develop lagi, menyesuaikan dengan kebutuhan pasar, kebutuhan konsumen, dan meningkatkan kompetitas kita dengan kompetitor. Tentunya meningkatkan kompetitas dengan kompetitor ya. Berarti Hino ini akan selalu mengikuti pasar ya Mas ya, kebutuhannya mereka seperti apa, akan kita provide ya. Oh, gitu. Nah, yang aku ketahui itu adalah Hino ini peduli banget sama keselamatan pengemudi lah, masyarakat, dan barang yang dibawah segala macemnya. Nah, apa sih sebenarnya langkah nyata yang Hino ambil nih untuk kepedulian terhadap keselamatan dan lain-lainnya itu Mas? Ya, betul. Jadi, Hino, khususnya di segmen Hino 500 ini ya, kita kan sebagai market leader lebih dari 20 tahun, dengan masa pasar 50%, kita terus berinovasi, dan juga terus memperhatikan keselamatan dari produk kita, kemudian keselamatan kepada pengemudi, barang bawaan, dan juga masyarakat sekitar. Jadi, khususnya yang baru kita launching kemarin, itu kan di segmen B3 ya, bahan berbahaya dan beracun, itu kan membutuhkan fitur-fitur keselamatan yang khusus. Jadi, kita terus berinovasi, menambahkan fitur-fitur tersebut untuk menjadi unit yang ultimate safety. Ultimate safety, itu ya tagline-nya ya, Hino 500 ultimate safety. Betul. Berarti untuk bawa B3 ini memang berbeda ya dengan unit-unit yang lainnya ya? Betul, ya. Karena dari si pemilik barang sendiri, mereka punya perseratan khusus untuk membawa barang-barang ini. Jadi, nggak bisa sembarangan cuma dengan mau di tanki atau apa yang sudah bisa bawa barangnya, tapi ada perseratan lainnya. Karena B3 kan berbahaya berarti ya? Iya, bahan berbahaya dan beracun. Berarti nggak bisa dibawa sembarangan antara tanki biasa gitu, yang kayak ngangkut-ngangkut air mineral gitu, misalnya, itu kan nggak bisa berarti ya? Bawa air mineral sama bawa bahan-bawa air minyak kan bener. Campur dong, ya. Ternyata, besok gue mau jualan ini nih. Kalau satu tumpah cuma basah, satu tumpah air kan bahaya. Oh iya, bener juga ya. Berarti itu aspek keselamatan ya. Karena kalau misalnya yang tidak mengedepankan aspek keselamatan juga kan, kalau misalnya amit-amit supirnya kenapa-kenapa, barangnya nggak nyampe, atau nabrak apa, kena masyarakat kan itu juga merugikan ya. Merugikan semuanya. Sudah gitu sekarang nyari supir juga susahnya minta ampun, betul? Betul, ya. Nah, itu dia. Makanya Kino mengedepankan aspek keselamatan banget ya. Betul. Jadi, ultimate safety ini tuh apa sih sebenarnya nih? Ya, konsep kita itu menyediakan model dengan fitur-fitur keselamatan, namun juga memperhatikan kenyamanan dan si pengguna sendiri untuk membawa kendaraan ini ya. Jadi, tentu kenyamanan kenapa kita perhatikan juga, kalau dia capek, lelah kan akan hilang fokus, akan capekan gitu ya. Sehingga tidak fit dia untuk membawa kendaraan itu. Jadi, selain keselamatan dari kendaraannya juga penggudinya ini juga kita perhatikan. Terus juga mampu meningkatkan kepuasan pelanggan tentunya ya, karena kan kita ngikutin regulasi mereka, mereka juga merasa aman ya, mas Tufan ya. Kita menyesuaikan dengan regulasi yang diminta oleh si pemilik barang B3 tadi. Tapi unit ini nggak cuma buat bawaan B3, untuk bawaan penggunaan lagun boleh saja. Kalau memang mereka lebih concern dengan safety ya, mereka bisa juga memakai unit ini. Oke, intinya concern dengan safety jauh lebih aman gitu ya. Jauh lebih aman ya. Oke, nanti kita akan ngomongin fitur-fiturnya. Nah, sebelum kita ngomongin fitur-fitur yang lain, Sobat Hino, kita saksikan video launching kemarin Hino 500 Ultimate Safety berikut ini. Nah, Sobat Hino udah pada nonton kan video launching Hino 500 Ultimate Safety yang tadi. Sekarang kita akan bahas lebih dalam lagi nih sama Bosopan. Bosopan, apa sih fitur-fiturnya yang ada nih di Ultimate Safety Hino 500 ini? Ya, oke. Jadi, Hino Ultimate Safety ini berangkat dari model yang sudah dilengkapi dengan ABS ya. Karena ini merupakan requirement dari customer kita untuk bawaan B3. Jadi, ABS ini mungkin perlu saya sampaikan lagi ya. ABS ini adalah Anti-lock Breaking System. Anti-lock Breaking System. Nah, itu apa sih Sobat Hino? Biar nggak salah paham lagi nih ABS itu apa. Jadi, fungsi ABS ini adalah mencegah kendaraan untuk sleep pada saat rem mendadak di jalan licin. Jadi, kalau dia kendaraan tanpa ABS di jalan licin, hujan, atau ada oli, atau apa gitu ya. Gitu kan dia rem mendadak, itu bannya bisa hilang grip-nya. Grip atau dia kayak nggak nempel lagi nih di tanah, jadi licin gitu ya. Jadi, bisa nyelondong aja. Kayak ngedrift. Kayak ngedrift, ya. Kayak ngedrift. Jadi, kalau ada ABS ini... Langsung ke-lock gitu ya? Tanpa ABS, bisa ke-lock. Tapi, dengan ABS, jadi kalau nge-remnya, kalau kita nginjek sekali kan, dia unci terus nih. Jadi, ada sektor riban, ada kuternya sendiri. Oh, oke. ABS itu berarti adalah supaya nggak langsung nyelondong gitu aja kalau direm. Karena kan kalau hujan kan pasti otomatis jalanan licin ya. Kalau misalnya kita tiba-tiba nge-rem, pasti jadinya kayak ngesot gitu ya. Bahasa gampangnya ngesot, Sobat Hino ya. Bahasa gampangnya ngesot. Oke, apalagi selain ABS ini? Nah, ini fitur standarnya nih. Jadi, semua ultimate safety ini sudah ada ABS-nya. Kemudian, untuk fitur safety lainnya adalah kabin tilting alert. Jadi, kabin tilt ini kita punya sensor atau peringatan jika kabinnya nggak terkunci dengan sempurna pada saat kendaraan mau berjalan. Oh, ada sensornya. Karena pernah kejadian itu. Jadi, kendaraan berjalan, si supir ini nggak tahu. Kalau kabinnya kan bisa dijungkit ya kalau servisnya. Nah, dia lupa ngunci atau nguncinya nggak sempurna. Nggak sampai klik gitu lah. Jadi, dia nge-rem, kabinnya jungkit begini. Wah! Iya, supirnya kan pasti kaget ya. Tapi dia udah nggak pegang setir lagi, nggak bisa nginjek rem, udah. Kalau nginjek gitu berarti dia gitu ya. Bingung juga sih mau nge-remnya gimana, panik duluan ya pasti. Ini udah nggak nginjek. Berarti ada sensor sih, kabin tilt safety-nya ini. Jadi, kalau misalnya nggak kuncinya sempurna, ada lampu menyala atau ada suara buzzer atau alarmnya. Jadi, sempir tahun nih sebelum jalan, maksudnya kabinnya belum terkunci nih. Jadi, dia harus turun lagi, kunci dulu, baru. Berarti kayak mobil passenger ya. Kalau misalnya ada pintu yang nggak kenceng kan, ada notification yang merah-merah nyala biasanya. Atau seatbeltnya belum terpasang gitu kan. Iya. Seperti itu. Apa lagi? Kemudian, untuk safety juga ada DRL. DRL itu apa? DRL itu daytime running light. Kayak mobil passenger ya. Kalau kita lihat sekarang kan siang-siang tuh mobil-mobil ada lampu putih. Oh, itu memang sensornya berarti ya? Eh, apa? Fitur keselamatannya. Fitur keselamatannya. Jadi, fungsinya adalah supaya kendaraan ini mudah terlihat di spion kendaraan lain gitu ya. Kalau kita tahu, motor kan sekarang harus nyalain lampu nih siang. Iya, peraturannya. Jadi, di mobil atau kendaraan lain, ngeliat sekilas ada cahaya lewat gitu kan, kelihatan tuh wah ada kendaraan lain. Mereka lebih notice ya. Jadi, walaupun drug ini besar ya, cuman kalau di kondisi nggak fokus atau konsumen lagi fokus ke depan kan terbantulah dia dengan cahayanya di spion. Itu dia tahu nggak di kendaraan, seperti itu. Oke, ini safety banget berarti ya. Untuk si DRL ini. Oke, next. Apalagi masih banyak banget kayaknya si ultimate safety ini. Ada sekitar 6 atau 7 ya. Fitur tambahannya. Kemudian, selain itu juga kita memberikan kenyamanan. Pertama ada AC. Jadi, AC ini untuk unit ultimate safety ini untuk memberikan kenyamanan buat si pengendara ya. Supaya dia tidak mudah lelah juga dalam kendaraan bisa fokus. Kemudian, ada juga fitur power door lock dan juga central door lock. Sorry, power window dan central door lock. Power window dan central door lock. Jadi, dia nggak usah-usah-usah ini tutup jendela di sana atau kunci gitu ya. Iya, masa harus kalau nggak ada apa siapa namanya? Keneknya. Keneknya dia yang harus giniin sendiri kan? Iya, harus gini sana kan repot tuh ya. Jadi, ini membantu juga buat kenyamanan dia dan juga buat safety lah. Kalau central door lock itu mungkin biar nggak ada bandit. Banyak bandit kan ya kalau truk-truk itu kan biasanya bajing loncat ya biasanya sebutannya ya. Kalau dia lupa kan susah tuh dia lagi jalan, dia harus kunci pintu sebelahnya kan jaraknya lumayan jauh tuh. Iya, truk lagi kan kalau mobil kecil itu kan passenger masih enak ya tinggal ke sebelah doang. Kalau ini truk kan agak jauh ya. Jadi, di passenger memang ini sudah fitur standar ya biasanya. Jadi, ini coba kita bawa dan kita lihat fungsinya memang baik untuk di kendaraan besar. Oke, apa lagi? Selain itu ada juga kita memberikan tambahan strainer. Strainer itu filter ya? Tambahan filter, betul. Itu sudah bawaan ya? Sudah bawaan untuk unit ini, ultimate safety ini. Wow. Jadi, kalau misalnya sekarang kan kita pakai biosolar ya. Biosolar itu kan banyak kandungan gelnya di solarnya ini ya. Sehingga unit hidung standar ini sudah punya tiga filter. Apa aja tuh? Jadi, ada pre-filter, main filter, dan filter yang tiga. Memang fungsinya untuk menyaring kotoran dari biosolar ini. Oke. Nah, dengan tambahan strainer ini, umur pakai si filter akan tambah panjang. Berarti mereka nggak usah ganti-ganti filter berarti gitu ya? Nantinya. Ganti. Tidak dalam jangka waktu yang sebentar. Iya, karena strainer ini pertama nggak punya masa pakai. Jadi, dia cuma perlu dibersihkan saja nanti. Tinggal dicuci aja gitu. Tinggal dicuci aja. Kayak kita punya vakum cleaner. Biasanya tinggal dibuat. Biasanya tinggal dibuat. Ya, oke. Nah, sedangkan si filter ini sendiri, ini nggak pakai strainer nih. Umurnya cuma 5.000, dia harus ganti 10.000. Nah, ini bisa mencapai hampir dua kali lipatnya. Wah, hemat. Lebih hemat. Jadi, dapat cuman juga lebih banyak. Karena pakai, dikasih strainer. Wow, udah banyak banget nih. Ada power window. Central door lock. Terus ada strainer tadi. Ada DRL. Ada apa lagi tuh? AC. Tentunya AC sama cabin tilt. Ada satu lagi ya, Pak, ya? Kalau nggak salah. Satu lagi nih, kita ada, namanya, kita sebutnya cabin on-road. Jadi, jenis cabinnya itu lebih besar ya. Lebih wide? Lebih tinggi. Oh, lebih tinggi. Jadi, dia sebenarnya ada fungsi safety-nya juga ya. Apa itu fungsi safety-nya? Karena fungsi safety-nya, ini juga persyaratan dari customer kita ya. Jadi, misalnya terjadi kecelakaan, kita nggak pengen ada orang yang jatuh itu masuk ke kolong mobil tuh. Dari depan ya. Kan kalau sekarang ini sudah ada side guard, ada near guard, itu peralatan pemerintah ya. Jadi, ada kecelakaan, si orang yang jatuh, misalnya motor atau apa, nggak akan jatuh ke kolong kendaraan. Karena terhalang side guard tadi. Nah, dengan on-road cabin ini, di bagian depan, dia juga akan menghalangi, misalnya ada orang yang akan jatuh sampai ke bawah gitu ya. Jadi, selain tampilan lebih oke. Iya, saya kira tuh cuman tampilannya biar lebih ganteng, garang gitu ya. Ternyata ada fitur keselamatan ya ya. Iya, kalau si on-road cabin ini baru terlalu banget. Iya, iya. Ini juga tambahan dari kita, supaya lebih safe dan juga tampilannya lebih oke. Oke. Nah, sekarang kita udah ngomongin fiturnya nih ya, Mas Tovan. Nah, apa aja sih unit barunya nih, yang ada di Hino 500 Ultimate Safety ini? Ya, kita ada 6 line up atau 6 model ya. Mulai dari yang rigid, yang bawahnya tanky gitu, atau ada juga yang modelnya tractor head. Jadi, ada FG-260JK, kemudian ada FL-260JN, FL-260JW, lalu ada FM-280JD, lalu ada tractor headnya, ada SG-280 dan FM-340. Traktor head. Traktor head. Ini masing-masing dia bisa bawa kapasitas yang beda nih. Oke. Kalau sebenarnya membedakan sih, 260, FG, FL, terus belakangnya tuh ada JK, JN, tuh apa sih? Ya, ini paling gampangnya sih ngeliat dari panjang bawaannya nanti. Oh, berarti itu muatannya ya? Muatannya, ya. Jadi, tanky-nya makin panjang tentu dia bisa bawa lebih banyak ya. Contohnya tadi yang FG-JK tadi, dia bisa bawa 8 KL, 8 KL. 8 KL itu untuk FG-260JK. ABS dong tentunya ya kan? ABS-nya ABS, ya. Kalau untuk yang JN-nya bisa lebih banyak, bisa sampai 10-16KL. Karena dia lebih panjang. 10-16KL, oh lebih panjang. JN yang lebih panjang ya? Terus kalau 260JW? Nah, JW ini dia sebenarnya paling panjang ya, di kelas indoor 500 kita, tapi dia biasanya untuk bawa LPG. Oh, LPG. Ya, jadi nggak tanky, kan bahan berbahaya ini nggak cuma BBM cair aja ya, tapi bisa juga yang gas, tabung-tabung gas, seperti itu. Tabung gas, ya. Jadi dia bisa bawa sampai 11 ton. 11 ton, wow. Nah, kalau FM-280JD, JD itu biasanya dumb, kan ya? Betul ya. Bikiran orang itu JD itu dumb. Nah, ini bawa apa? Nah, ini sebenarnya dia lebih pendek, bawaannya lebih sedikit ya, 8 ton atau cuma 16 KL. Tapi pertimbangan customer itu nggak cuma bawaan, kadang juga tergantung medannya. Oh, iya. Kalau dia yang medan berat, banyak panjakan, seperti itu. Di mana Padang ya? Si Tinjau-Sitinjau itu kan? Ah, iya. Dia belokannya gini banget tuh. Panjang banget ya. Ya, mungkin sering melihat di YouTube. Nah, dia akan butuh unit yang punya traksi besar, kekuatannya besar gitu. Jadi, kalau yang lain mungkin dia panjang, tapi di tipe-tipe jalan tertentu, kayak di Padang tadi kan nggak bisa lewat yang panjang-panjang tadi, yang sulit ya. Jadi, asalkan dia yang lebih pendek, yang lebih powerful untuk menyesuaikan dengan bidangnya. 280 itu adalah kekuatan ya, horsepower-nya? Horsepower-nya. Oke, 280 horsepower-nya. Oke. Itu bisa bawa berapa? Banyak biasanya. Itu dia bisa 16 KL atau 8 ton. 16 KL tanky atau 8 ton yang LPG. Oh, yang LPG. Tambung LPG. Oke. Nah, kalau SG itu apa? SG-28. Nah, untuk yang traktor head ini, kan kita jual cuma kepalanya aja ya. Nanti dia akan ada sambungannya lagi. Nanti kan ada lagi trailernya. Nah, kalau SG ini dia untuk bawa yang sampai 24 KL. Wow, lebih banyak lagi ya? Iya, betul. Berarti SG ini yang paling, ibaratnya yang paling banyak bisa membawa barangnya? Ada lagi nanti traktor head yang lebih besar. Yang FM 2, FM 340. 340, iya, 340. Kalau SG tadi cuma 24, kalau FM 340 ini bisa sampai 40 KL. 40 itu kira-kira bawa apaan ya? 40 Kilo, liter, bensin? Iya, bensin. Oh, biasanya traktor yang ngisi depo bensin itu kali ya? Iya, bisa jadi itu. Oh, itu. Iya, kan ngambil dari depo, boleh ngisi ke SPBM-SPBM. Oke, berarti yang paling panjang di kelasnya adalah FM 340 TH ABS. ABS. Udah pake ABS semua nih, keren banget nih. Karena memang itu standarnya dari Lamina ya. Nah, kapan nih kira-kira si unit Hino 500 Ultimate Safety ini mulai bisa dijual? Iya, semenjak launching kemana sebenarnya kita sudah bisa jual. Oh, udah ada ya? Sudah bisa dijual ya. Sudah produksi, sudah siap di pabrik kita, nanti tinggal dari tiap dealer menawarkan ke konsumennya ya, atau konsumen order ke dealer. Kalau kayak gini tuh boleh nggak sih, Mas Lopan, request nih, ah, saya mau warna pink dong unitnya, boleh nggak? Iya, kita ada warna-warna pilihan sebenarnya dari Hino. Tapi kalau warna-warna khusus seperti itu, biasanya sih di startup seri ya. Kalau di Hino 500 sendiri, kita nggak bisa. Kita ada warna patentnya ya? Warna patentnya ya, hijau, merah, kemudian ada putih, biru, sebagainya. Oke, kalau di YouTube, ini tinggal customer datang ke dealer, minta mau beli unit berapa nih, gitu ya. Aku mau milih yang tengah-tengah nih. Kalau yang tengah-tengah tuh tadi apa berarti? Tadi bisa pakai yang JN ya. Bisa pakai JN 260 ya. JN ya. 20-60 JN. Kalau mau yang gede banget lah, udah ya udah, traktor head aja tuh. Bisa muat banyak gitu ibaratnya ya. Iya, mereka juga menyesuaikan tadi, kondisi jalannya seperti apa, rutanya seperti apa. Saya mau lewat Padang nih, oh yaudah. Yang tadi. Iya, dia bisa pakai traktor head atau pakai JN tadi. Jadi menyesuaikan. Hebat ya, Hino itu memberikan apa yang customer mau, kebutuhannya seperti apa, kita sediakan gitu ya, berarti ya, Mas Tovan. Apalagi dengan safety-safety yang tadi. Wah, itu udah top banget. Dan nggak sampai sini aja ya, Mbak Gia. Jadi, kita dari tim produknya Hino juga terus studi, terus develop, mencari tahu kira-kira apalagi sih yang bisa kita sematkan di produk-produk kita ini secara safety, secara kebutuhan konsumen lain, supaya kita terus bisa bersaing ya dengan operator dan memberikan kepuasan pada pelanggan untuk membeli unit-unit kita. Betul. Yang penting itu adalah memberikan kepuasan, apa yang customer butuhkan kita sediakan, kita terus studi, banding kemana-mana nih, apa sih yang survei. Iya, betul. Kebutuhannya apa nih, Pak? Kira-kira yang nggak ada nih, apa gitu ya. Jadi, ultimate safety ini nggak cuma sampai sini, nanti mungkin kita akan sempatkan lagi fitur-fitur lain yang terus makin membuatnya semakin aman ya, semakin safety. Betul. Wah, ini info yang bermanfaat banget nih untuk Sobat Hino ya. Terima kasih banyak, Mas Tovan, untuk info-info tentang Hino 500 Ultimate Safety. Ditunggu kabar baiknya, launching-launching nanti ada si Light Duty Truck berarti ya. Light Duty Truck, Hino 300. Hino 300. Wah, oke. Sobat Hino, semoga informasi yang tadi kami sampaikan dapat bermanfaat untuk Sobat Hino ke depannya, dan kalau mau beli Hino 500 Ultimate Safety, langsung datangin dealer Hino kita yang terdekat. Oke, terima kasih Sobat Hino sudah menyaksikan Halo Hino Podcast on Air ini. Sampai jumpa, sehat selalu. 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 Terima kasih.